Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Kita tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Apakah yang dikatakan Jokowi itu benar? Bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas dan meraih posisi lima besar kekuatan dunia. Marilah kita dengar penjelasan singkat dari seorang Menteri Kesehatan Budi Gunawan Satikin berikut ini. Dua presiden ini ingin 2045 jadi Indonesia emas. Saya sempat diskusi, Pak, Indonesia emas itu maksudnya apa sih? Apa warnanya emas? Apa banyak emas? Enggak, pengen jadi negara maju, Pak. Sebagai seorang ekonom, negara maju itu 13.800, Pak. Jena per kapita, kita 4.800. Jadi misalnya naik tiga kali lipat. Nah, yang kedua, dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, itu semua negara atau bangsa bisa nembus itu high income country barrier limit yang 13.800, itu pada saat puncak bonus demografi. Karena namanya, Jena itu pendapatan total penduduk dibagi populasi. Nah, penduduk-penduduk itu paling banyak. Itu sebabnya karena Pak bilang jadi besar. Aku bilang nih, sekarang gimana caranya sebuah orang rata-ratanya gajinya 13.800 atau 15 juta, bukan 5 juta, supaya Jena gak maju. Cuma dua syaratnya. Dia lebih sehat, dia lebih pintar. Kalau dia gak sehat, gak pintar. Maupun infrastrukturnya kuat, sumber daya alamnya hebat, gak bakal beri meminta. Jadi, kalau ditanya tadi, bangsa masih sehat, nomor satu memang sehat dan pintar. Kalau gak, gak bisa jadi negara maju. Dan saya argue, kesehatan itu lebih penting dari pintar. Boleh dong, semangat menteri kesana. Kenapa? Pintar itu, pendidikan, ngurusnya sesudah 4 tahun anaknya. Baru program pendidikan masuk. Perundang kesehatan, ngurusnya minus 9 bulan. Pada saat ibunya hamil, kalau dia kesehatan gak benar, bisa gak cebuk, gak stunting. Bodoh anaknya. Jadi itu.